Kepala Divisi Penghimpunan Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH, menyebut jemaah haji reguler yang berangkat tahun 2022, bakal mendapatkan layanan uang saku atal Finko selama menjalankan ibadah haji sebesar 1.500 rial Arab Saudi. Perbeda dengan sebelumnya, uang saku jemaah calon haji ini bakal diterima secara cash dan sebagian melalui kartu debit yang dapat digunakan di Tanah Suci. Sebagian cash, sebagian lagi diberikan dalam masuk ke rekening atau digunakan nanti kartu debit di Tanah Suci. Namun ini masih dalam tahap proses untuk implementasinya. Fasilitas tadi sebesar 1.500 akan diberikan majoritas dalam bentuk cash pada saat yang bersangkutan berada di asrama haji menjelang keberangkatan haji. Nura menambahkan, uang saku jemaah calon haji tersebut bakal diberikan sebesar 1.000 rial dalam bentuk non-tunai. melalui rekening jemaah calon haji. Dan Rial sisanya akan diberikan dalam bentuk tunai. Program non-tunai ini sudah direncanakan sejak 2019, namun tertunda karena pandemi COVID-19. Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggar Haji dan Umroh Republik Indonesia Ampuri, firman MNUR, mengaku mendukung uji coba atau pilot projek cashless biaya hidup atau uang saku jemaah calon haji tahun ini. Dulu living cost ini kan ide-nya diberikan untuk mengganti uang makan. Nah sekarang ini mereka sudah disiapkan makan. Nah kami setuju sekali kalau cashless ini diberikan dalam bentuk kartu ATM, sehingga bisa mereka menarik dananya dari ATM, ATM anjungan tunai mandiri yang ada. Saat ini juga ATM itu sudah tersedia, sudah cukup banyak di Saudi Arabia. Selain inovasi cashless living cost, firman juga berharap BPKH dapat mengembangkan investasi di Arab Saudi untuk kenyamanan akomodasi dan fasilitas jemaah haji seperti rumah sakit, hotel, dan penginapan.